Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi semuanya Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu bahasan di buku Ketenagaan Listrik di Indonesia Karangan Prof. Muhammad Sual Dengan bahasan adalah Pemintaan Tenagaan Listrik Jangka Panjang Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menghitung permintaan tenagaan listrik untuk jangka panjang Video kali ini berisi tentang pendahuluan Di sini kita akan menjelaskan tentang basic ide atau ide utama dari buku ini Dengan metode bagaimana kita menghitung permintaan listrik jangka panjang Sampai dengan kita mendapatkan hasil dan kesimpulannya Oke Yang pertama adalah Mengapa perencanaan sistem tenaga listrik itu menjadi penting Kita ketahui tenaga listrik harus direncanakan dengan tepat untuk menjamin Kontinuitas pasokan atau kecukupan pasokan di masa depan yang dapat mencukupi semua kebutuhan permintaannya Nah, karena itu pertama adalah kita menghitung permintaan beban tenaga listrik tersebut Perkiraan beban atau load forecasting yang akan kita hitung ini Membantu perusahaan listrik untuk membuat keputusan penting Termasuk keputusan tentang pembelian dan pembangunan pembangunan tenaga listrik Pengaturan beban dan pengembangan infrastrukturnya Dalam permintaan Perencanaan permintaan Beban atau load forecasting ini Meliputi perencanaan produksinya Dan juga Perencanaan beban pocaknya Nah Pada perencanaan produksi Tenaga listriknya berfungsi Untuk mengetahui kecukupan energi listrik Yang harus disediakan Atau disuplai oleh perusahaan listrik untuk melayani bebannya Sedangkan Perencanaan terhadap beban pocak digunakan untuk mengetahui Jenis pembangkit Apa yang perlu dibangun untuk mengetahui permintaan penandana listrik tersebut Tentunya jenis-jenis pembangkit ini Terus sangat bergantung terhadap Nah, jenis beban Apakah itu beban dasar Maupun beban pada waktu-waktu tertentu yang kita mengetahui Seperti beban pocak Dan Nantinya Jenis-jenis pembangkit yang dibangun ini Akan menyesuaikan dengan jenis beban Untuk menjamin operasional yang efisien Dan Dan Juga dapat Tercukupi seluruh kebutuhan atau permintaan tenaga listriknya Oke Kita mulai dari ide utama Ide utama dalam Model permintaan tenaga listrik Dalam Pembangunan profesional adalah mengaitkan Produk domestik Sebagai indikator pertumbuhan ekonomi Dengan tingkat penyediaan energi Khususnya tenaga listrik Yang di pada bahasan Bahasan kali ini Nah Di mana konsumsi energi listrik Atau KWH per kapita Menyatakan tingkat elektronik Elektrifikasi yang dicapai Dengan Yang akan terus membesar Sebagai dampak adanya Industrialisasi Dan kenaikan rasio elektrifikasi Pertama adalah Nilai PDB Dipengaruhi oleh Perubahan struktur konsumsi listrik Di tiap sektor Di mana sektor-sektor Apa saja yang berpengaruh Nanti akan kita bahas satu persatu Nah Tiap-tiap sektor ini juga Memangaruhi Struktur beban Yang Nantinya akan Berkontribusi Pada Sektor ekonomi Di PDB-nya Sehingga Studi tentang perubahan faktor beban Sebagai dampak atas Pergesernya Pergesernya struktur beban Juga penting Dilaksanakan Dalam perencanaan Permintaan tenaga listrik Selanjutnya adalah Perubahan faktor beban Yang dibarengi dengan perubahan Kurva lama beban Menggambarkan perubahan Struktur permintaan tenaga listrik Pada tiap sektor Perubahan pola konsumsi listrik Dan faktor beban Di tiap-tiap sektor Di tiap-tiap sektor ini Ditandai dengan Satu semakin besar Pertumbuhan konsumsi listrik Di sektor industri ringan Akan memengaruhi faktor beban Karena Kita mengetahui bahwa Di industri ringan ini Beroperasi pada jam-jam tertentu Sehingga Menaikkan beban dasar Sedangkan Pertumbuhan konsumsi tenaga listrik Di sektor rumah tangga Dan sektor Industri berat Atau heavy industri Berpengaruh terhadap Naiknya beban puncak Karena Sehingga Akibatnya Akan menurutkan nilai faktor beban Pada sistem Nah Model Permintaan tenaga listrik Yang kita Ya Dibahas pada buku ini Menggunakan Regresi Data historis Kecenderungan variable ekonomi Dan Konsumsi tenaga listrik Nantinya diperoleh Permintaan tenaga listrik Di masing-masing sektor Itu ada Sektor rumah tangga dan komersial Sektor Industri manufaktur Dan Sektor industri berat Kenapa Ada tiga sektor Yang kita pertimbangkan Itu Kita melihat Pada Apa hal Yang mengeluarkan faktor beban Sedangkan Variable-variable ekonomi Yang nantinya Kita gunakan Dalam Perhitungan Meniputi Produk domestik Pluto Pengeluaran konsumsi rumah tangga Atau Expeditor GDB Dari industri Manufaktur Dan juga Nilai tambah Dari industri berat Sebelum kita Memahami Lebih lanjut Tentang Pemodelan Di terang Kita Mengingat kembali Apa itu Regresi Jadi Regresi Regresi numerik Kalau kita Mengenalnya adalah Studi tentang Hubungan antara Satu variable Yang disebut Variable dependent Dengan satu Atau lebih Variable lain Yang disebut Variable independent Di mana Regresi ini Digunakan Untuk mengetahui Bagaimana Hubungan Antara Variable dependent Diprediksikan Dengan Variable Independent Independent Nah Regresi ini Didasarkan Pada hubungan Fungsional Ataupun Kausal Antara satu Variable independent Dengan satu Variable Dependent Itu jika Sederhana Jika Banyak Variable Dependent Maka Akan Variable Independent Maka Akan Bersamanya Akan Semakin Banyak Ketepatan Ketepatan Antara Model Yang kita Bangun Dengan Regresi ini Ditunjukkan Dengan Koefficient Korelasi Atau nilai R2 Jika nilainya Semakin Mendekati Satu Maka Korelasinya Semakin Kuat Sedangkan Jika Kurang Dari 0,8 Maka Korelasinya Tidak Ketepatan R Pemodalan Perhitungan Permintaan Listrik Untuk Jangan Pajak Dalam Buku Ini Mulai Dari Analisa Data Historis Model Yang dilanjutkan Dengan Pemodalan Permintaan Selanjutnya Penalaman Permintaan Ini Dilakukan Analisa Terhadap Analisa Terahan Terhadap Regresi Dan Estimasinya Selanjutnya Memuji Model Yang kita Kita Bangun Dengan Data Data Real Dan Dan Dilakukan Evaluasi Terhadap Hasil Simulasi Nah Dari Hasil Ini Kita Melanjutkan Pemodalan Yang kita Bangun Dengan Pemodalan Integrated Dimana Pada Pemodalan Integrated Ini Variable Variablenya Akan Menjadi Lebih Banyak Atau Lebih Determ Selanjutnya Dilakukan Rekabulasi Terhadap Hasil Perkiraan Pertama Pertama adalah Data Histories Pada Data Histories Ini Kita Menganalisa Data Histories Antara Pertumbuhan PDB Dengan Pertumbuhan Konsumsi Energi Listrik Pada Tentang Waktu Tertentu Disini Kita Gunakan Data Tahun 1989 Hika 1993 Dan Adanya Kecenderungan Bahwa Kapasitas Terpasang Dan Produksi Lebih Lanjut Pertumbuhannya Lebih Diki Dari Pertumbuhan Ekonomi Sedangkan Resenasi Permintaan Energi Listrik Pada Tiap Sektor Menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi Di Masing-masing Sektor Akhirnya Ada Trend Pertumbuhan Baik itu Di PDB Maupun Permintaan Mereka Listrik Pertumbuhan Ini Akan Menyebabkan Naiknya Faktor Ruban Pada Sistem Kecenderungan Cenderungan Atau Trend Dari Pertumbuhan Konsumsi Listrik Masing-masing Sektor Kemudian Dikorelasikan Dengan Kecenderungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Skener Skener Tentu Untuk Memproyeksikan Permintaan Penagaan Listrik Di masa Yang akan Datang Selanjutnya Adalah Kita Melakukan Pemodalan Terada Permintaan Disini Pemodalan Terada Permintaan Kita Bagi Menjadi Menjadi Tiga Sektor Yaitu Sektor Rumah Taga Dan Komersial Sektor Industri Manufaktur Dan Sektor Industri Berat Dalam Sistem Interkoneksi Kita Perlu Memperhitungkan Hal-hal Yang berhubungan Dengan Faktor Beban Pada Sistem Yaitu Adanya Produksi Jumlah Produksinya Tinggi Beban Puncaknya Dan Kita Dapat Mengetahui Faktor Bebannya Seperti inilah Model permintaan Yang diturunkan Dari Fungsi PDB Atau Produk Domestik Bruto Yang Nantinya Dari PDB Ini Kita Dapat Menurunkan Terhadap Fungsi Di Sektor Rumah Tangga Dan Komersil Nah Sektor Rumah Tangga Dan Komersil Ini Merupakan Fungsi Dari Household Administrator Atau Pengeluaran Di Rumah Tangga Dimana Pengeluaran Rumah Tangga Ini Merupakan Fungsi Endogen Dari PDB Yang Kedua Adalah Permintaan Di Sektor Industri Manufaktur Nah Sektor Industri Manufaktur Ini Mencakup Seluruh Permintaan Industri Dengan Industri Berat Dan Merupakan Fungsi Dari PDB Di Sektor Industri Manufaktur Nah PDB Sektor Industri Manufaktur Ini Merupakan Variable Exogate Dari Fungsi PDB Yang Ketiga Adalah Sektor Industri Berat Permintaan Sektor Industri Ini Didentifikan Sebagai Gambaran Sari Struktur Sektor Industri Yang Dinyatakan Sebagai Fungsi Atas Value Added Sektor Industri Besi Dan Baja Atau ISO Dan Value Added Dari Sektor Industri Semen Nah Baik Value Added Sektor Industri Baja Dan Besi Maupun Sektor Industri Semen Ini 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 Merupakan Variable Endogen Dari Fungsi PDB Jadi Semua Variable Kita Turunkan Dari Fungsi Produk Domestik Brutal Ini Contohnya Untuk Di Pulau Jawa Di Pulau Jawa Ini Untuk Permintaan Tenang Produksinya Kita Mendapatkan Merupakan Fungsi Dari Permintaan Di Sektor Komersial Dan Sektor Industri Nah Sedangkan Untuk Beban Puncaknya Dipengaruhi Oleh Sektor Konsumsi Listrik Dan Rumah Aga Dan Sektor Industri Berat Dan Faktor Bebannya Merupakan Perbandingan Antara Produksi Listrik Dengan Beban Puncak Sehingga Kita Mendapatkan Faktor Beban Di Pulau Jawa Dari Data Yang Kita Punya Antara Tahun 1994 Sampai 1992 Ini Kita Mendapatkan Ada Tujuh Persamaan Terhadap Masing-masing Fungsi Dari BDB BDB Itu Ada Osso Expeditor Sampai Dengan Nilai Tambah Industri Besi Dan Berja Untuk Masing-masing Sektor Dari Regresi Di masing-masing Sektor Kita Mendapatkan Sektor Rumah Tangga Dan Komersil Di mana Seperti yang Tadi Jelaskan Bahwa Ini adalah Fungsi Dari Polar Rumah Tangga Didapatkan Formula Sebagai Berikut Dari Regresinya Ini Ada Juga Industri Manufaktur Di dalam Tengah Formula Seperti Berikut Ini Yang Merupakan Juga Fungsi Dari PDB Industri Manufaktur Dan Turunan Dari Produk Domestik Brutus Dan Seluruh Ada Juga Sektor Industri Brand Atau Heavy Industri Industri Berat Ini D Mengaruhi Oleh Industri Besi Dan Baja Dan Industri Semenal Pada Saat Itu Industri Yang Berkembang Industri Industri Tersebut Untuk Sektor Industri Berat Mungkin Kalau Untuk Sekarang Akan Lebih Bervariasi Masing-masing Industrinya Nah Kebutuhan Beban Puncaknya Juga Kita Dapatkan Nilai Regresi Terhadap Dengan Variable-variable Yang Disebutkan Pada Bagan Di Atas Untuk Bahan Puncak Untuk Kebutuhan Produksi Seperti Ini Dan Juga Untuk Produksi Berat Ini Adalah Pengujian Terhadap Pemodelan Kita Dapatkan Pengujian Model ini Menggunakan Nilai probabilitas T-T-View Dan juga Koefisien Berrelasi Dimana Basic dari Regresi Ini sendiri Kita Melihat Pada Koefisien Korelasinya Atau nilai R-Kwadrat Nilai R-Kwadrat Mendekati Satu Menunjukkan Bahwa Korelasi Model Regresi Yang Dikembangkan Memiliki Nilai Korelasi Yang Kuat Selanjutnya Nantinya Adalah Hasil Simulasi Setelah kita Melakukan Simulasi Ini Akan Dibandingkan Antara Hasil Simulasinya Dengan Realitas Di lapangan Dengan Formul Dimana Selisih Antara Realisasi Dengan Perkiraan Auto Perkiraan Yang kita Buat Dibagi Dengan Realisasi Dan Dikali 100% Kita Akan Mendapatkan Masa Deviasi Terhadap Data-data Realisasi Nah Ini Adalah Hasil-hasil Dari Pengujian Terhadap Model Yang Kita Dapatkan Untuk Masing-masing Variable Atau Masing-masing Sektor Setelah itu Kita Melakukan Simulasi Terhadap Simulasi Atau Skenario Terhadap Model Yang kita Bangun Dan Disini Kita Menggunakan Dua Skenario Skenario Pertama Skenario Satu Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur Kita Asumsikan Tinggi Dan Sebagai Variable Endogen Dari Fungsi Pertumbuhan BDB Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur Diasumsikan Rendah Dimana GDB Dari Sektor Industri Manufaktur Sebagai Variable Exopian Atau Variable Yang Ditargetan Dari Fungsi BDB Jadi Tidak Melekat Terhadap Fungsi BDB Dari Skenario Di Atas Kita Menggunakan Beberapa Variable Untuk Mendapatkan Sektor Pertumbuhan Listrik Di Masing Sektor Nah Ini Adalah Hasil Simulasi Antara Skenario Satu Dan Skenario Dua Dimana Ada Perbedaan Yang Cukup Besar Yaitu Di Presentase Pertumbuhannya Dimana Presentase Pertumbuhan Pada Skenario Satu Akan Cenderung Terus Meningkat Lebih Tinggi Dari Dari Daripada Skenario 256 Skenario 2 Ini Kita Menargetkan Pertumbuhan Sektor Industrinya Merupakan GIF Diturutkan Dari Sektor PDB Untuk Pertumbuhan Sektor Industrinya Dari Dua Skenario Ini Kita Mendapatkan Output Atau Hasil Berupa Pertumbuhan Di Masing-masing Sektor Dan Pertumbuhan PDB Dari Skenario Dua Ini Pertumbuhannya Lebih Besar Daripada Angka Di Pertumbuhan Pada Skenario Satu Mengapa Demikian Karena Kita Mengunci Nilai Pertumbuhan Skenario Dua Kita Kunci Pada Angka Tertentu Ditidak Mengikuti Pertumbuhan PDB Dari Dua Skenario Yang Kita Harapkan Simulasi Juga Waktor Bebannya Juga Berbeda Dan Di Skenario Satu Waktor Lebih Tinggi Daripada Skenario Dua Hasilnya Adalah Memang Terjadi Tetap Terjadi Pengingkatan Di Masing-masing Sektor Tetapi Pada Skenario Dua Peningkatannya Pertumbuhannya Lebih besar Daripada Skenario Satu Sedangkan Dari Hasil Simulasi Dengan Data Real Pada Tahun 1993 Karena Pada Saat Itu Pada Satu Ini Ditulis Ada Data Real Tahun 1993 Menunjukkan Adanya Selisih Realisasi Yang lebih Rendah 4% Daripada Perencanaannya Dari Pertumbuhan Produksi Listrik Yang lebih Rendah Menyebabkan Menurunnya Faktor Luban Historia Setelah Kita Mendapatkan Simulasi Hasil Simulasi Yang Kita Bangun Selanjutnya Adalah Kita Mempertajam Hasil Simulasi Kita Dengan Model Perkiraan Dekretit Masing-masing Sektor Di Bertajam Lagi Dengan Variable-variable Seperti Pertumbuhan Duduk Saksaran Notifikasi Captive Taking Over Pansa Pasar Perman Dan Perman Selanjangan Pendek Walaupun Pemisi Pelanggan Listrik Dan Perkembangan Di Regional Yang Masih-Masih Seperti Inilah Model Pagaan Listrik Model Integratif Karena Masih-Masih Ada Tiga Sektor Rumah Tangga Komersial Dan Industri Yang Dijabarkan Terhadap Variable-variable Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhannya Sehingga Kita Mendapatkan Pergerakan Energi Listrik Yang Akan Dikonsumsi Atau Terjual Di Di Pelanggan Ini adalah Hasilnya Hasil Perkiraan Metode Perkiraan Jika Dibandingkan Dengan Tadi Sebelum Kita Dilakukan Model Perkiraan 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 Maka Metode Sebenarnya Metode Ekonometrik Atau Yang Kita Dengan Cara Menobalah Membandingkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Konsumsi Nabi Listrik Masih dapat Dipakai Untuk Proyeksi Kebutuhan Sangat Total Namun Model ini Masih kurang Sensitif Untuk Proyeksi Kebutuhan Sektoral Serta Dasar Untuk Pemisahan Pasar-pasar Balen Dan Perkiraan Dan Perkiraan Dengan Metode Ekonometrik Masih Perlu Dibertajam Dengan Pendekatan Regional Hasil Simulasi Antara Model Ekonometri Dengan Dua Skenario Yang Dua X Ogen Yaitu PDP Dan MN Dan PDP Dari Industri Pada Skenario Dua Lebih Menekati Hasil Perkiraan Model Integratif Dan Hasilnya Lebih Realistis Daripada Skenario Satu Dimana PDP Pertumbuhan Di Sektor Industri Merupakan Fungsi Dari PDP Sedangkan Pada Skenario Dua Pertumbuhan Pada Sektor Sektor Industri Manupapun Merupakan Angka Yang kita Targetkan Di luar Dari PDP Lalu Model Ekonometrik Ini Sangat Bergantung Pada Variable Input Jika Ada Variable Yang Pertumbuhannya Tidak Seperti Biasanya Melonjak Pada Periode Tentu Tetapi Tidak Berulang Maka Output Model Ekonometrik Menjadi Lebih Lebar Deviasi Perlu Kita Ketahui Bersama Untuk Saat Ini Pada Perencanaan Dimain Forecast Atau Perencanaan Beban Di PT Kalian Seros Bagi Pemegang Sektor Naga Listri Yang Indonesia Sendiri Jika Masih Menggunakan Regresi Menggunakan Bantuan Dari Aplikasi Dan Ada Juga Kajak Dari Dewan Energi Nasional Dalam Yang Dibuliskan Dalam Outlook Energi Indonesia Permintaan Permintaan Listrik Diproyeksikan Tiga Metode Yaitu Bisnis Visual Berkelanjutan Dan Skenario Rumah Kaca Dimana Pada Ketiga Skenario Itu Menggunakan Adanya Energi Terbarukan Tentu Variable Variable Dalam Perhitungan Permintaan Tenaga Listrik Ini Akan Semakin Banyak Tidak Hanya Variable Variable Yang Ada Diterangkan Dalam Buku Profesor Visual Untuk Jika Dipraktikan Pada Saat Ini Demikian Presentasi Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Atas Kurang Dan Lebihnya Saya Ucapkan Terima Kasih